Oke, dan berikutnya meskipun sosok jering ini menuai kontroversi namun nyatanya penetapan tersangka terhadap musisi asal Bali ini menuai kritikan dari sejumlah pihak termasuk dengan undang-undang ITE yang tadi juga saya sebutkan dengan beberapa deret artis yang tersangkut dengan kasus yang sama. Dan bergabung bersama kami untuk membahas hal ini ada Iftita Sari, peneliti dari Indonesia Criminal Justice Reform atau ICJR. Oke, sudah tersambung bersama kami. Mbak Tita, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, Mbak Tita, ICJR cukup menyeroti penggunaan pasal 28 ayat 2 undang-undang ITE yang mungkin banyak orang menyebutnya pasal karet gitu. Untuk sejumlah kasus termasuk kasus kacung WHO yang diunggah oleh jering. Dari pandangan ICJR, apakah ekspresi yang disampaikan jering ini tidak memenuhi unsur dalam pasal tersebut? Iya, menurut kami dari adik-adik ataupun dari kompok alias pemerintah tersebut, kami bilang bahwa anak-anak lainnya emang tidak cepat tersebut dari jering. Mungkin kata yang pertama, kemudian dari kompok alias pemerintah tersebut, di pemerintah tersebut, di pemerintah tersebut, di pemerintah tersebut, di pemerintah tersebut. Nah, menurut kami masih jauh dari pasal atau makna dari pasal undang-undang ITE tersebut begitu ya. Tapi selama ini kita tahu jering sering mendapatkan sorotan karena informasinya yang dianggap mungkin punya sentimen negatif untuk sebagian orang. Hingga akhirnya ada kalimat kacung WHO yang dijadikan alasan dalam tanda kutip untuk menjerat jering. Nah, ICJR setuju tidak kalau ini hanya untuk memenuhi sentimen punitif di masyarakat? Iya, kita melihat memang di momen ini, melihat bahwa sebenarnya penangkapan atau upaya hukum yang dilakukan di pemerintah jering sini hanya semata-mata untuk menulis unsur punitif itu, untuk menerai simpati keadaan masyarakat gitu, bahwa hal-hal yang bersaka di masyarakat seperti dianggap telah diselesaikan begitu melalui upaya hukum. Padahal sebetulnya nggak semua hal itu harus masuk ke peradilan pidana misalnya dalam hal ini, karena memang hukum pidana sendiri harus digunakan sebagai langkah upaya yang terakhir gitu. Oke. Mbak Tita, tapi bukan nggak mungkin nih dari tiap pernyataan jering sebelum-sebelumnya, ada potensi bahaya, punya potensi bahaya yang mungkin bisa terjadi di dunia nyata. Ketakutan seperti ini wajar nggak? Nah, iya, sebetulnya kalau dari sisi hukum pidana, untuk menilai apakah motivasi tersebut bahaya atau menimbulkan bahaya yang sampai level seperti apa yang seharusnya bisa dikategorikan masuk ke dalam hukum pidana gitu. Misalnya ada untuk kategori ekspresi yang sesah dengan membedakannya dengan ekspresi yang dapat dibatasi melalui hukum pidana, adalah kita melihat sejauh mana efek atau nanti ada dampak dari ekspresi itu. Apakah misalnya dia mengundang sebuah keperasan atau mengundang sebuah kejahatan luar biasa seperti Gino Sida atau hamil nasional lainnya misalnya, nah di level bahaya yang seperti itu yang hukum pidana itu harus masuk. Bagaimana kemudian mengantisipasi bahaya dari sikap-sikap yang punya potensi bahaya seperti cuitan-cuitan atau mungkin pernyataan yang nampaknya bisa, apa namanya ya, menjadi kontroversi di ruang maya? Ya, sebenarnya kalau misalnya untuk unsur pasal 20...